Keluarga jenazah menangis histeri selantaran jenazah keluarganya diturunkan paksa oleh sopir ambulans. Kejadian tersebut terjadi di Sintan, Kalimantan Barat. Jenazah pasien dari RS UDA di Mjun diturunkan di STB Bujang Beji. Berdasarkan informasi, sopir melakukan hal itu lantaran tak diberi uang untuk mengisi BBM. Sementara keluarga jenazah mengaku telah membayar di kasir rumah sakit. Namun sopir tersebut tak mau tahu karena uang yang dibayar di RS beda dengan uang untuk sopir. Kejadian ini viral di media sosial. Sementara diri, pas itu kenal aku secabat, pas aku menerima, aku mau cucu kenal tinggal. Habis itu dia minta, udah lah habis-habisnya minta 1 juta, aku enggak punya duit, aku ngelapas kupu aku, aku mau datang, aku enggak ke sini. Habis itu sekupu aku, Rony dan Pol Panewan. Hei, Romy. Hei, Romy. Hei, Romy, Romy. Hei, Romy. Habis itu, Mekon, datanglah. Hei, Tumpah Dewan di situ untuk menjelaskan bahwa udah terbayar dikasih dan beberapa daya tur. Jadi, tidak percaya. Jadi, rasanya kami selaku besar rakyat tidak terima, ini benar-benar melindas rakyat nih. Betul-betul melindas rakyat, kami tidak terima. Jangan terjadi seperti ini lagi lah, tolong. Kesian masyarakat lain. Jangan terima kasih, Pak. Bapak, ini Rintana mau di... Balik ke Indonesia. Sudah saya ujian mobilnya. Tidak tinggi tadi, tapi aku mulai secara diri. Masih kenal aku, sesama aku. Masih aku enggak terima. Aku pas jujok kenal tinggal. Habis itu dia minta, udahlah habis-habis saya minta 1 juta. Aku enggak punya duit, aku ngelapas kupu aku. Aku ingin datang, aku langsung ke sini. Habis itu sekumur aku, Rony, telepon Pak Dewan. Ayo lo! Eh, Romy. Romy sudah, Romy. Abis itu telepon, datanglah. Yaitu Pak Dewan di sini, aku menjelaskan bahwa udah terbayar dikasih dan telepon Pak Dewan. Jadi, tidak percaya. Jadi, rasanya kami selaku besar rakyat tidak terima. Ini benar-benar melindas rakyat nih. Betul-betul melindas rakyat. Kami tidak terima. Jangan terjadi seperti ini lagi, Pak. Tolong. Kesian masyarakat lain. Terima kasih, Pak. Bapak. Ini rita nombor. Eh. Balik ke Limang. Ya, saya kasih mobilnya. wawak. Apapunmu. Bapak. Terima kasih.